Presiden Rusia Vladimir Putin belakangan ini dikabarkan telah memecat ratusan tentara Garda Nasional Rusia. Hal ini dilakukan karena sebagian besar dari mereka menolak untuk menjalankan perintah Putin. Diketahui tentara Garda Nasional Rusia tak ingin berperang di Ukraina dan memilih untuk kembali ke pangkalan militer. Dikutip dari Newsweek, pengadilan militer di Republik Selatan Rusia kabar Dino-Balkaria membenarkan hal tersebut. Sebanyak 115 tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat pada Rabu 25 Mei 2022. Pemecatan tersebut resmi dilakukan setelah mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut. Ratusan tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat lantaran menolak perintah resmi dari Putin untuk berperang di Ukraina. Untuk diketahui tentara Garda Nasional bernama Rosvardia itu merupakan pasukan pengawal pribadi Putin. Sebagian pasukan itu memilih untuk kembali ke pangkalan militer di Rusia. Meskipun Rusia tampak sebagian besar mendukung tindakan Putin di Ukraina, rupanya muncul ketidakpuasan dan adanya oposisi sejak invasi skala penuh pada Februari lalu. Seperti pada awal perang, ribuan pengunjuk rasa anti perang ditangkap oleh otoritas Rusia di seluruh negeri. Beberapa anggota elit Rusia juga secara terbuka menentang serangan terhadap Ukraina. Serangan Putin di Ukraina membuat sebagian besar negara di dunia bereaksi. Sebagian besar anggota majelis umum PBB memilih untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina yang telah dimulai pada awal bulan Maret lalu. Kemudian Amerika Serikat dan NATO juga menyusul untuk menerapkan sanksi barat ke Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!